Pemirsa, sakit pundak biasanya tidak berbahaya dan dapat diatasi dengan perawatan di rumah. Namun jika tidak kunjuk membaik, sakit pundak bisa jadi disebabkan oleh kondisi serius yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut. Inilah sejumlah kondisi yang menyebabkan sakit pundak. Pertama, cedera atau robek pada otot atau tendon pundak. Sakit pundak karena cedera otot bisa membuat Anda sulit atau bahkan tidak dapat mengangkat atau memutar lengan. Rasa sakit atau nyerinya akan terasa lebih berat pada malam hari. Kedua, pundak kaku atau frozen shoulder. Kondisi ini disebabkan oleh peradangan pada jaringan yang menempel erat di sekitar sendi pundak. Ketiga, bursitis. Bursitis atau kantung berisi cairan yang terletak di sekeliling persendian dan berfungsi sebagai pelumas. Bursitis pada bahu biasanya akan menimbulkan sakit bahu ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Kempat, tendinitis. Peradangan pada tendon bahu juga dapat terjadi akibat penuaan. Kelima, dislokasi bahu. Dislokasi bahu dapat menyebabkan bengkak dan memar pada pundak serta sendi pundak yang tergeser. Kenam, osteoartritis. Osteoartritis atau radang sendi dapat menyebabkan tulang-tulang yang terhubung melalui sendi mengalami kerusakan. Dan dapat terjadi pada sendi mana saja di tubuh, termasuk sendi bahu atau pundak. Terima kasih telah menonton!